Kitab Miha, Pasal 5 Sekarang hai kota yang kuat, kumpulkanlah tentaramu. Mereka mengepung kita hendak menyerbu. Mereka mau memukul hakim Israel pada pipinya dengan tongkat mereka. Mesias dilahirkan di Bethlehem. Engkau hai Bethlehem Efratah, kota yang terkecil di Yehuda. Keluargamu sangat sedikit untuk dihitung, tetapi penguasa Israel akan datang daripadamu untuk memerintah bagiku. Permulaannya sudah ada sejak berbakalah, dari sejak dahulu. Allah akan menyerahkan umatnya sampai perempuan itu melahirkan anaknya, raja yang dijanjikan itu. Kemudian saudara-saudaranya yang masih ada kembali kepada orang Israel. Raja Israel itu akan berdiri dengan kekuatan dari Tuhan dan dalam keagungan nama Tuhan Allahnya dan melindungi umatnya. Mereka akan hidup aman, karena pada waktu itu kebesarannya sampai ke ujung bumi. Di sana akan ada damai. Tentara Ashur datang menyerbu negeri kita dan menginjak-injak bangunan kita yang besar. Tetapi penguasa Israel memilih tujuh gembala dan delapan pemimpin. Mereka akan memakai pedang dan memerintah Ashur. Mereka memerintah negeri Nimrod dengan pedang di tangannya. Mereka memakai pedang memerintah atas orang-orang itu. Kemudian penguasa Israel menyelamatkan kita dari Ashur. Apabila mereka datang memasuki negeri kita dan berjalan di daerah kita. Tetapi, sisa-sisa Yaakub yang tersebar di antara bangsa-bangsa menjadi seperti embun dari Tuhan yang tidak bergantung pada manusia. Mereka seperti hujan di atas rumput yang tidak menunggu siapapun. Sisa-sisa Yaakub yang masih hidup tersebar di antara bangsa-bangsa. Mereka menjadi seperti singa di antara binatang di hutan. Mereka seperti singa muda di antara kawanan domba. Jika singa melintas, pergi kemana ia mau. Jika singa menerkam binatang, tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Orang yang bertahan hidup akan seperti itu. Kamu mengangkat tanganmu menentang musuhmu dan kamu membinasakannya. Orang akan bergantung pada Tuhan. Tuhan berkata, Pada waktu itu, aku melenyapkan kudamu dan membinasakan kereta-kereta perangmu. Aku membinasakan kota-kota di negerimu dan meruntuhkan semua benteng pertahananmu. Kamu tidak akan mencoba sihirmu lagi. Dan tidak ada lagi para peramal di tengah-tengahmu. Aku akan membinasakan patung-patung dewamu. Aku akan merubuhkan tugu-tugu peringatan terhadap dewamu. Kamu tidak akan menyembah buatan tanganmu. Aku akan membinasakan tiang-tiang asyairah dan dewa-dewamu. Beberapa bangsa tidak mendengarkan aku. Tetapi aku menunjukkan amarahku. Dan aku balas dendam. Terima kasih telah menonton!